Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau keramat bencongan ini terletak di desa bencongan Kecamatan Kelapa II kebupaten Tenggerang, Banten Penamaan makam keramat bencongan adalah usul dari Bupati Tenggerang Yaitu R. Ahyad Pena pada tahun 1950 Karena lokasinya saat itu berada di desa Karawaci Merupakan perkebunan karet dimana terkenal dengan tuan tanahnya yang sangat termawan Seorang turunan Tionghoa bernama Pak Beng Cong An Jadi penamaan makam itu menuruti nama desa yang bernama desa Beng Cong An Sedangkan inisial atau penamaan makam menggunakan Syekh Wali Yudin Adalah ulasan para ulama Tenggerang dan Banten sekitar tahun 1972 Awal mula ditemukannya situs makam bersejarah ini adalah tanpa disengaja Saat itu area di sekitar makam masih sangat lebat dengan pepohonan hutan Dan ada salah satu pohon beringin yang melindungi atau menutupi cungkup makam Keadaan makam sangat bersih Saat itu tanpa ada di sedikit pun ranting atau sisa dedaunan yang jatuh Konon menurut Bapak Haji Sa'ib yang merupakan satu-satunya tokoh yang masih paham sejarah makam Jika ada apapun yang melintas di dekat area makam maka yang melintasnya itu akan jatuh Karena terkadang ditemukan bangkai burung atau binatang hutan di sekitar dekat area makam Akibat melintas makam keramat itu Dengan adanya hal seperti ini Maka saat itu almarhum ayah dari Bapak Haji Sa'ib berinisiatif Mengundang tokoh ulama spiritual Banten untuk mencari solusi Maka diadakanlah acara ritual di lokasi makam Dan diputuskan untuk menghilangkan pengaruh goib Yang memproteksi makam tersebut Dengan menyiramkan air yang berasal dari hulu sungai Cisadane Di Gunung Salak Bogor Dan menambah cungkum makam dengan batu yang berasal dari hulu sungai Cisadane pula Hasilnya makam keramat itu tidak lagi membahayakan makhluk hidup di sekitarnya Dan saat itu pula sekitar awal tahun 1900 Masyarakat mulai mengataui adanya situs makam keramat yang unik Di sini YT Banten dapat melihat satu makam yang dipenuhi Dengan akar beringin yang cukup banyak Serta menembus ke dalam makam Tentang serta menembus ke dalam makam Tentang siapa yang dimakamkan di sini Pun orang tidak ada yang tahu Jika mendengar penuturan dari Bapak Haji Shaib Yang mengatakan bahwa umur dari makam ini Kemungkinan sudah ratusan tahun Jauh sebelum agama Islam masuk ke Tanah Jawa Beliau juga mengungkapkan Dan saat dirinya masih kanak-kanak pun makam itu sudah ada Dan orang yang menemukan makam itu adalah almarhum ayahnya Dan waktu ditemukan makam itu adalah sekitar tahun 1872 Hingga saat ini Belum seorang ahli sejarah pun yang mengataui Seberapa umur dari situs makam purba keramat bencongan Dan dari masa kerajaan apa makam ini terbentuk Yuk YT Banten coba datang dan pelajari sejarah keramat bencongan Ini Karena siapa tahu YT Banten lah Yang jadi pengungkap misteri di keramat bencongan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih